hai 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 ada yang curang itu bawa jip itu wah nyigat itu gimana ini jadi sebenarnya kita itu janjian sama Mas Mel sama anak-anak ngelinggolah untuk turun ke ngarkotong ke tempat masukin dimana sebenarnya dari linggo itu hanya berjarak sekitar 15 menit cuman Mas Mel kemarin janjiannya tuh lewat dekso lewat krill supaya bisa naik mobil alus-alusan dintenis web banget dah kok enggak wuuh si pilih hihihi 15 menit 15 menit nih weh itu itu oh jam ini sepanjang makan siang ya makan siangnya kayak gini jangan dengerin obrolan sebelah ya sepuluhnya sing hehehe hehehe ini berdiskusi sih kok makan hehehe 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 surga hehehe 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 wah ini tukang masaknya aku mie spesialnya wah Bono enggak makan Bono? makan kurum hehehe 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 bisa rebutan nih jadi kegiatan kita kali ini bukan dalam rangka meeting Gelangtojo tapi Tilek istrinya salah satu anggota kita masukin Ngadorutno itu istrinya keselakaan kemaren jatuh ketika naik motor tapi enggak ada videonya enggak mungkin tak rekam wah aku aja mau ketemu aja hatiku tak tegel hehehe tidak tegel hehehe yang penting memberi support semangat ya walaupun akhirnya ya colongan meeting begitu gitu ya seperti biasa kumpul selalu evaluasi ngobrol-ngobrol tentang perencanaan eh ada mas Ferti hehehe tuh beberapa bulan lagi masa pengabdian beliau di Gelangprojo akan segera berakhir padahal kita terbuahan tuh banget tuh progres mas Ferti pun juga luar biasa nggak cuma foto aja mas Ferti juga sekarang jago bikin film dokumenter mau lihat? cupliannya aja ya sekitar jam 7 saya berangkat dari rumah perjalanan saya sampai ke kebun teh kurang lebih ya satu kilometer yang dipetik yang dipetik adalah yang namanya yang tiga pucuk yang premium yang masih yang masih kuncup yang belum mekar setelah setengah kering itu dipindahkan ke wajan yang satu yang lebih cekung jadi ngaduknya kan lebih mudah nggak hancur di wajan yang kedua soalnya tidak terlalu panas terus yang depan buat yang ngolah yang basah lagi setelah teh itu kering kalau sudah dingin itu baru saya kemas untuk pengemasan saya memakai plastik sil dan pakai stiker nah buat kamu yang tertarik magang di gelang rojo calling mas Ferti aja tanya-tanya sama beliau nomor HPnya ada di kolom deskripsi nanti biar beliau yang briefing sekaligus memilih siapa penerusnya nanti jadi kita senang di ancol biasa matanya gatel terus tau-tau melihat itu 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 seperti sepertinya enak buat camping camper van kali ya masuk itu iya ada jalan mobilnya itu iya ada jalan mobilnya itu nah gitu nah jalan sana set nah coba ini kasingan main-main ini jalan-jalan kita selalu sambil survei hahaha golek golek ini ya wah ini namanya ancol dulu waktu teman-teman rombongan CRF pernah kita ajak pampir disini sama Masuki nah ini buat camper van bangun ini private sekali viewnya dapet main air yang dibawah ini agak bening ini daripada yang utama ngomong-ngomong mobilmu yang sudah dikasih tenda itu kok jadi parkir terus gimana itu nah ini baru mencari tempat camping ini hahaha masa gitu itu aja iya ini nanti bawa pancingan ya sambil mancing kalau pancing ngempeng mancing kayak survival itu pokoknya makanannya harus dari mancing ya iya beneran ya gue indomie hahaha sebenernya di komenku banyak sekali yang baik di instagram maupun youtube nanyain mas kenapa awak youtube nya gak jalan gak bikin das lagi sep 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 sebenernya sebenernya tidak bisa aku ceritakan sekarang mungkin kita sepenanti karena masalahnya terlalu pelik 5 alasan kenapa das berhenti yang pertama pengkhianatan jujur ini menyakitkan hatiku hancur terlebih dilakukan oleh orang terdekatmu hanya karena nafsu dan harapan palsu aku gak ngerti kenapa ini harus dijadikan alasan pertama jadi skip dulu ya next alasan yang kedua piramid menoreh ya dah sekuat sudah pasti tahu ya pandemi ini banyak men-trigger aku untuk melakukan banyak sesuatu yang baru dulu hanya berwisata sekarang menemukan kesenangan untuk membangun dan bikin tempat wisata baru happy dengan semua prosesnya melihat banyak keajaiban terjadi membangun sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata bersama masyarakat dan akamsi gelang projo progres proyek piramid menoreh saat ini sudah 50% semoga lancar sukses dan segera dibuka untuk menjadi rezeki bersama masyarakat keluarga dan tentunya das university next di episode perdana ini aku akan melibatkan Alka Sali dan Tungul Jailan alasan berikutnya adalah aku bikin program baru membangun desa yang diberi nama next destin action program pembangunan tempat wisata baru dengan melibatkan kreativitas dari teman-teman musisi, artis untuk memberdayakan potensi masyarakat dan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi tempat wisata jadi trisnya masyarakat ini yang kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dikelola menjadi rezeki bersama-sama maka jadilah Restu Bumi Kereo nah setelah jadi tugas kita selanjutnya adalah membuatnya menjadi rame masalahnya adalah setelah rame panik semua guys SDM belum siap ternyata pemberdayaan masyarakat itu tidak mudah teman-teman harus ada pendampingan dan pendampingan itu juga ternyata tidak semudah itu full gosoh kita harus pastikan semuanya berjalan baik dan berkembang hari ini Alhamdulillah semuanya hampir stabil dalam pelayanan dan terus berproses bersama-sama belajar langsung praktek melayani kalian semuanya monggo mampir ya walaupun sudah mulai stabil tetap harus dipantau sambil kita masih harus meluangkan waktu untuk survei dan sosialisasi ke masyarakat mencari lahan-lahan baru yang bisa diberdayakan agar program ini tetap bisa berjalan next alasan berikutnya merasa sudah membuktikan hasil kerjasama dengan masyarakat membangun wisata mandiri tanpa kerepotin pemberita sekarang aku jadi jengkel jengkel kalau ngelihat proyek wisata buatan pemerintah mangkrak itu habis-habisin dana gedul pakai uang siapa kan uangmu juga uang yang kita titipkan ke negara bersama Agam Siglan Projo kita sepakat mencoba merelawankan diri mengawasi dan memberi referensi dan aku rasa kita semua berhak melakukan itu berhak mempertanyakan berhak komplain berhak menjaga agar tidak ada lagi proyek-proyek logo yang tidak efektif berguna dan memberikan keuntungan kepada lingkungan dan masyarakat sebenarnya kami Aam Siglan Projo sepakat proses kritik tidak divideokan walaupun tetap aku rekam audio buat jaga-jaga semua kewajiban sudah kita laksanakan baik melapor memberikan kritik dan memberikan referensi sebagai solusi semoga menjadi evaluasi dan segera ditindaklanjuti alasan berikutnya next Endang Sukamti pindah basecamp dari perumahan baciro baru kita pindah ke perumahan baciro baru apa bedanya? ya beda rumah lah pelan-pelan ditata ulang menata ulang fisik dan mental kita juga sedang mencoba menghidupkan kembali radio Sukamti next next aduh alasan berikutnya adalah alasan yang terakhir dan yang terakhir itu adalah alasan yang pertama jujur ini paling mengganggu pikiranku diceritain gak? yang penting ingat ya ingat ini ini pesan dari Kak Melky ya teman-teman gelang bojo jangan sekali-kali terlibat judi titik ya apalagi ini pandemi gak pandemi pandemi gak pandemi pokoknya jangan sampai kenal judi ingat teman-teman jangan pernah ikutan terlibat judi oke nanti pusing kamu iya bukan solusi masalahnya masalahnya jika yang dikorbankan cuma kamu sendiri itu gak masalah lah kalau teman-temanmu keluargamu gitu dan lingkunganmu wah itu bisa jadi jangan ikutan cipu toko satu pekerjaan tak mungkin dilakukan ini hanyalah satu permainan sungguh sangat menyenangkan berjudi wong wong tak akan pernah mati berjudi wong wong sungguh sangat menyenangkan pintur 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 s Terima kasih.